Masih di oke bos, siap bos Masih bersama Kang Iwa Kusuma Atmanegara Ciamis, Ciamis Sama dong ya, sama-sama Oh Bandung, ini Ciamis, deket Ngelewatin kan? Hah? Ngelewatin Ciamis, ya deket lah, paling Tetangga Tangga Lewat tol purba lenyi, langsung lurus terus Nyahu, pasif Oh pernah, kawin kontrak disitu ya Gak tau, gak ada lagi Tau semua dia mas, setiap tempat tuh Orang gak pernah ada prestasi aja Selalu aja ujungnya begitu, kalo tau wilayah Oh, tenang Kita akan Mempersiapkan untuk battle rap Kang Iwa dengan Vicky Lo harus berani Vicky Kapan lagi lo nge-rap sama Kang Iwa Ini bukan Battle bukan sekarang battle Battle Belajar aja lah Battle bukan sebarang battle And Miking Oke Jadi Nge-rapnya harus menggunakan properti yang disini Ambil aja apa aja Misalnya Pas dibuka Set, ada sepatu Set, nge-rap Ada tentang sepatunya Tapi gak ada tangga kan disini Hah? Tangga gak ada ya? Gak ada mas Gak mungkin Ada tangga Buat mukul kuda Ambil random Siapa dulu? Mau Mas Iwa dulu atau Bersiit 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 Menombok dong Membawa boneka Boneka ini bisa jadi siapa aja Yo Coba kita lihat Ini boneka Lucu banget Seperti manusia Gue pengen banget Nimang Nimang Seperti orang tua Apa adanya Bersiit Biggie Yo Kokakok Kokakok Boi Ini kain Kulihat Tapi seperti jaket Salah lihat Mata Memang kadang Terbukti Dunia yang Mengelabui Bukan asli kita Ada bunga Di dalam Cercana Cora kita Melambangkan Kedekatan Titik Bulut Kita akan Melulang Menggambarkan manusia Tak ada Sempurna Tata jila Kota ku Janik dan putih Perpaduan warna hitam Dan putih kehidupan Ada kejahatan Dan ada kebaikan Tinggal memakna Dalam hati Pilih antaranya Wede Oke Oke Waduh Mari kita ntar Di dalam Facial aja Biar kedengeran Wih Oh Memang ini yang sekarang Gua pegang cobek Buat Mula Kalo pengen nyambel Bisa kita bikin Melek Yang peters Level 3 Kalo perlu ini bisa Level 5 Yo Wow Oh Good guru You the best teacher for me Oke boss Ya waw Gigi tolong ambilkan Gak ini Gak ini nih Oh This is Botol Sausu Sausu Coba Cita-cita ayah kalo nanti sempurna Memiliki anak Memiliki anak di dalam kelengkapan rumah tangga Aku pernah ingat Salah satu Single dinyanyikan mantan yang berbunyi Susumu Susuku Ku mencari kerja sebagai pengangguran Mana bisa kasih makan anak semua di rumah Dan saat ini ku coba ingat lagi Susu ini sebagai tempramen hidup Bila dihisi air kita akan berjola satu Maka ini Dibuka Pisah untuk bayi kita akan sehat Oke Udah Gigi Apa Gigi Apa Tapi sebenernya dulu Kak Iwa tuh emang bener Pernah di anugerahi penghargain presenter olahraga pria terbaik Selama 3 tahun Wow Bener bener Waktu itu Eh dulu tuh aku sering liat loh di TV sebelah Dulu waktu aku masih SD ya Ngeliat Tamara Geraldine sama Masi Wa Pake jazz yang biru gitu loh Iya bener Guain acara Tiap weekend gua gak salah ya Eh yang malem yang malem jam 10 atau jam berapa tuh Awalnya tuh emang yang pagi Iya Acara basket Jadi malem kan Iya Gua nonton terus Kenapa jadi rapper jadi host gitu Itu dia tuh Kenapa rapper jadi host Kayak sekarang kenapa youtuber jadi rapper dan rapper jadi youtuber Nah Masalah dong Masalah Masalah selama emang passionnya Tapi Buat gua gini Gigi ya Karena mungkin dulu Gua suka banget basket Oke Dan yang namanya hip hop Budanya hip hop gak bisa lepas banget sama street ball Street ball Basket jalanan lah Makanya akhirnya dan gua emang suka basket Akhirnya gua coba untuk present acara-acara basket Iya Tapi dulu sempet jadi penyiar radio juga Mas Dewa ya Iya penyiar radio Mbak Tamara dimana ya sekarang ya Mbak Tamara jalanan Wah apa-apa Tamara garalin udah lama aku gak ketemu Mbak Tamara Ya bener-bener sehat selalu lah Coba kita lihat Kalau mereka berdua jadi Jadi Buain acara Bola Buain acara bola Ini Udah lama nih gak ngeliat Kang Iwa Buain acara Eh Bilangnya Bung Iwa Bung Kusan Nah Bung Kusan dipenteng orang ntar Oke Ini dia pertandingan antara Antara Trans 7 FC melawan Celebrity FC Wah Iya gak Oke 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 kita buka Sementara kita melihat dari Pemain-pemain dari Rans Mulai melakukan kick off Ya Disitu ada striker bungil terbaik Gelandang pengangkut air Yang sangat menjadi inspirasi buat timnya Tampanya mulai masuk ke gawang lawan Dan bola dihalau Tapi bola tetap masuk Kenapa tetap bisa masuk Karena Karena cuma dihalau Jadi dihalau Halo bukan dihalau Bukan dihalau Tapi dihalau Tapi dihalau Tapi disitu sangat cermat Rapi Ahmad sang kapten dari Celebrity FC sangat menjaga Baik gawangnya Jangankan bola hati wanita aja Bisa dijaga baik samanya Masih kita lihat tupanya keeper Melakukan umpan ke depan Jauh ke depan gawang Hingga melampaui parkiran Bola masih di atas Terus Masuk ke jalanan Ke persimpangan Masuk ke toko Ke mal-mal dan lain-lain Siap ngajar-ngajar bolanya Bolanya meninggalkan lapangan dan stadium Tapi Di dalam titik Kita mulai Merasai Bola ini adalah seperti bola Diperebutkan orang banyak Untuk kita menang Bertekad Margai Semua juri dan payah Keringat Yang penting untuk menjadi sehat Apa lagi Perlu sportifitas Karena sportifitas itu mengangkat Peradaban manusia Equalitas Dan entitas Di semesta ini Perlu dengan Kualitas manusia-manusia yang beradab Dan bola itu merepresentasikan semuanya disini Wah Keren Ayo duduk lagi Kang Wah asik banget Hari ini Kita lagi Terlalu jadi ngeret Terus Kang Tapi saya Kalau jadi rapper udah ada Dasar-dasar Bisa gak? Serius Kang Jangan merendah lah Dia ritmik banget Dari tadi Lu ritmik banget Itu bagus Ritmik banget Gila spontan banget Itu spontan coming ya Anak-anak yang saya Banyak banget yang suka rap Salah satunya nih Mika lah Mika lah anaknya Kang Iwa juga Katanya udah tertarik Masih gitu kan? Nih ada videonya nih Mika lah anaknya Kang Iwa Looking to visual I will end Again This is life I chose Gunshots With the white clothes Hey you got a beauty like the one I stole You can catch me kissing my girl With all my clothes Yup I'm making my passion Thanks for everything Mantep Seneng nih pasti bapaknya nih yang liat anaknya Udah ngerap-ngerap itu seneng nih Seneng lah Seneng ya Gue jatoh yang gak jauh dari irigasi Lama nggak Jatoh dari irigasi Iya dari apa? Si itu ya Pohon Seneng apa sih nih? Seneng nggak Diarahin gak sama Kang Iwa Dilesin rap Atau dicekokin denger-dengar lagu bapaknya Atau gimana Enggak sih gue gak pernah nyepokin Gue inget banget dulu Ketika lagi dia assembly sekolahannya Tau-tau dia bawain lagu Nombok Dong Dan gue gak pernah dengerin lagu-lagu gue sama sekali Sama sekali Yang kocaknya lagi dia bawain dua lagu Nombok Dong dan Kompor Meleduk Kok bawain lagunya Benjamin Kok dia bisa tak Dia bisa suka juga sama lagu kesukaan gue gitu loh Lady-nya ya paham Dan gue tanya Emang ke gurunya emang dia milih sendiri Dia milih sendiri lagu itu gitu loh Dan gue Bener Fi mungkin dia emang dia suka ngedengerin Musik-musik rap yang sekarang gitu ya Dia Gue di mobil gak pernah dengerin musik gue Gak pernah sama sekali Makanya ketika gue nonton dia Hah? Kok dia apa? Terharu pasti Gitu loh Ya itulah Miss him man Ini juga Ya Katanya sampe sekarang Kang Iba belum ketemu sama Mikala lagi Terakhir ketemu kapan sama anak? Ini udah tahun ketiga Wah? Tahun ketiga gue gak ketemu Tiga tahun Tiga tahun Jadi pas gue udah keluar dari Gue Apa? Lulus dari RSKO Kan juga sama Iya Kita emang satu Alumni kan Kita kan Tidak usah ketawain Lu berapa kali? Lima kali Lu banyak aktif tapi S3 udah Berani lu parah Baru keluar dia ma Baru keluar lagi Ini masih Pro Panca Eh Pro Panca Masih laporan ya Iya masih penangguhan penahanan Harus baik Ini masih Belum sama sekali Ketemu lagi setelah keluar dari Belum Sampai sekarang Dan emang apa Semua jalurnya Gue gak bisa nemuin jalur buat Buat Bisa komunikasi Tau kalo emang ini Coba untuk gue paksain dengan ego gue Gue gak mau Gue gini Fi Gue kayak Gue maraton Tapi gue kayak bawa Telur mentah gitu ya Telur lah ya Yang emang Gue bisa aja gue lari Gue cepet Tapi gue Tanpa Pecahin ini telur Gue gak mau telur ini pecah Gue juga ngejaga Psikologis anak gue Kalo gue ramein ini Akan jadi Bingung di anak Jadi udahlah Gue percaya kok Gue percaya Burung aja tiap hari Ada yang miara Ada yang ngasih makan Segala macem Gue percaya anak gue pun Tuhan Memelihara dia lah Dan yang namanya sayang tuh gak mungkin bisa ilang Bener ya pasti Suatu saat yang namanya anak tuh Apapun itu akan mencari Ibu kandungnya Atau mencari tetap Ya Karena emang gue sama Mikaela deket banget Ya ketika emang kita Kita pisah segala macem Mikaela tinggalnya sama gue Tinggalnya sama gue Dan emang kita gak kerjain semua sendiri Gue ikut PWMG Di sekolahnya Ada urusan sekolah Emang gue ngatur semua segala macem Dan emang Emang yaudahlah ya Kita pernah kepleset ya Gue kepleset Akhirnya gue Gue musti masuk Dan pada saat itulah Tiba-tiba gue kehilangan Mikaela juga Ini foto sama anak gue Ini fotonya Ini kan Sekarang ini ya Dunia Ini anggaplah Mungkin anaknya Kang Iwa Hari inilah gak nonton Tapi sekarang ini kan Dunia entertain tuh bukan cuma TV aja nih Dunia digital Mungkin someday 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian Anak lu tiba-tiba Setel Tulis Bisa iwakik Keluar nih acara ini nih Lu pengen ngomong apa sama anak lu? Do what's good for you Or you're not good for anybody Pokoknya kalo kita pengen ngelakuin kebaikan Ya paling gak kebaikan yang emang baik Buat diri kita sendiri dulu deh Gue gak mau Akhirnya Gue membebani dia dengan perasaan gue sekarang Karena kalo akhirnya gue coba Gue ungkapin semuanya Malah jadi beban ke dia Buat gue yang penting Do what's good for you Or you're not good for anybody Buat gue itu aja Ya namanya seorang Ayah sama anak Apalagi anak laki-lakinya ya Anak laki-laki Ini kan anak pertama lagi ya Anak pertama Pasti Mikala juga salah satu tumpuan harapan Untuk Kang Iwa Untuk di masa yang akan nanti Di masa depannya Mikala punya masa depan yang Senggahnya minimal Lebih baik dari orang tua Amin Amin Ya habis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang Ini ngakunya sih kece Hah? Dia bilang dia lebih kece dari Iwaki Dia rapper Ini ditunggu-tunggu Jungkir berbalik Sunggokong Eh jangan gitu dong Sampai gue kan ngekaya Sunggokong Kan dia nyanyi Dia nyanyi Dia sendirinya nyanyi Bu Aku tidak Sunggokong Tapi apa? Dipakai Jangan lupa Siapos Siapos